Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Youtube Mami Yurizi Nah teman-teman, hari ini saya mau buat Martabak Oreo yang enak banget Simple banget dan gampang banget Bahannya pun cuma 4 macam Cocok banget nih untuk cemilan kita Yuk teman-teman, ikutin saya terus ya Nah untuk bahan-bahannya Disini ada susu cair Atau susu UHT Mereknya boleh apa aja Lalu disini ada Oreo Disini saya pakai 14 keping Lalu disini ada telur ayam 1 buah Dan ada baking powder Nah sekarang semua bahan Akan kita blender jadi satu nih Kita masukkan semua Oreo Tambahkan 1 buah telur ayam Lalu masukkan susu cair Atau susu UHT Tambahkan baking powder Selanjutnya akan kita blender nih Sampai semuanya tercampur dan halus ya Nah seperti ini Dan ini Oreo-nya sudah halus Dan sudah tercampur jadi satu Sekarang saya akan menyiapkan Teflonya dulu nih Nah disini saya menggunakan Teflon ukuran 18 cm Lalu boleh kita oleskan sedikit Minyak sayur atau margarin nih Tapi jangan tebal-tebal ya Selanjutnya kita masukkan aja Adonan Oreo Satu adonan bisa mendapat Dua buah martabak ya Nah ini kita masak Dengan api yang kecil aja Jangan terlalu besar Supaya dia masaknya itu sempurna Dan ini kita tunggu Sampai dia itu mengeluarkan Gelembung-gelembung diatasnya Memang tidak terlalu banyak sih Gelembung-gelembungnya Nah ini kita tunggu agak sedikit kering Setelah itu baru kita tutup dengan menggunakan Tutup panci Nah kira-kira seperti ini teman-teman Kalau sudah kering seperti ini Sekarang kita tutup aja Untuk proses pematangannya Nah kira-kira ini martabaknya udah mateng Sudah kering diatasnya seperti ini Lalu kita angkat aja Dan kita keluarkan dari teflonnya Ini tuh teksturnya lembut banget Pokoknya enak banget Nah sekarang bisa kita oleskan diatasnya Dengan mentega atau margarin Kalau untuk topping teman-teman Bisa sesuai dengan selera ya Disini saya menaburkan dengan keju parut Seperti ini Sesuai dengan selera Lalu disini saya menambahkan sedikit Susu kental manis Nah seperti ini Selanjutnya kita lipat oreonya Seperti ini Ini tuh teksturnya lentur banget Nah kira-kira seperti ini nih Martabak oreonya Bentuknya juga mirip banget ya Sama martabak Sekarang bisa kita potong-potong ya Nah disini saya potong menjadi Tiga bagian nih Supaya tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil nih Nah teman-teman Ini nih ya Bentuknya seperti ini Oreo martabaknya udah jadi Ini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman Teman-teman harus coba di rumah Disamping bikinnya mudah Bahan-bahannya pun mudah sekali kita dapatkan Dan rasanya bener-bener nagih banget loh teman-teman Pokoknya enak banget Oke teman-teman Selamat mencoba di rumah ya Untuk satu adonan bisa mendapat Dua buah martabak Oke teman-teman Selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax